Hai bongkar lagi Oh ternyata ada dia diserok dulu Rabu Kliwon 3 Februari hari ke-26 proses pengeboran umur dalam tusun bulu perawatan mesin diesel Mas Rogeno dan Mas Agud kalau di hari terakhir kemarin menggunakan matabur kling ini adalah matabur koring dikurangi satu tiba karena panjang matabur koring 2 meter sedangkan matabur kling hanya sekitar 20 cm ah laundry baru guys dekat pengeboran karena penyampaian titik terakhir kemarin adalah kedalaman 71 meter atau pipa 24 kemarin terpisah satu meter ternyata pipa 23 ini yang tadi pipa 22 udah masuk semua pipa 23 masuk semua full hari ke-26 ini kita mulai disipa 24 yang sudah masuk sekitar 30 cm kurang lebih atau kedalaman awal hari ini adalah 71 tengah 10 ini diupayakan matabur kling yang baru berhubung tadi tetap mengalami kendala dengan menggunakan matabur koring bongkar lagi ganti matabur setengah 10 bongkar lagi kan bongkar lagi kalau économ час quoted bergering sudah kalau terlihat seperti lumpur Oh ternyata ada ini yang serba membingungkan sekian cm lapisannya berwujud batu kemudian di lapisan berikutnya tanah pasir dan sebagainya yang agak empuk ini harus dilakukan pergantian matapur secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup singkat ini langsung ganti tuwing padahal tadi baru proses jam 8 jam setengah 10 tadi udah ngangkat atau ganti matapur lagi cukup menguras tenaga obo mata bordling sudah dipasang sama Mas Rugino satu jam ini untuk bongkar pasang memang dari lapisan atau kedalaman 60 meter kemarin kondisi lapisan tanah di lokasi ini lalu berubah-ubah ternyata yang baru diangkat dan yang menyelip di matapur koreng ini lembek lembek tetapi sangat pekat hampir menyerupai semen koreng lumpur yang abu-abu oke ini pipa ke-24 mati tersisa sekitar 60 cm lumayan cepat pergerakan turunnya di awal proses ini tambah lagi satu pipa ini adalah pipa yang ke-25 sebelah kurang 40 menit terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih lanjutkan penuhnya yang 12 tapi proses pengangkatan limba pengoboran terus berlanjut setengah dua naik satu lagi tipe yang ke-26 ini adalah bentuk limba di pipa ke-25 tadi Mas Rukino butuh waktu sekitar 2 jam untuk mengangkat limba pengoboran ini ini tadi adalah tanda dari Mas Agus pukul 15 kita lihat nanti setengah jam berikutnya atau satu jam berikutnya pukul 16 ini udah lari ke bawah ini nggak kelihatan nah ternyata satu jam ini 160 cm pipa ke-26 dalam misalkan sekitar 30 cm 16 15 menit akhir sifat kita di hari ke-26 dan masuk puli ke-26 hingga kita sementara mencapai kedalaman 78 meter sampai jumpa besok di hari yang ke-27 terima kasih kamis 4 februari hari ke-27 pengoboran sumur dalam gusun bulu 5 menit yang lalu sudah mulai proses dari ke-27 ini masih di pipa 26 ini Mas Agus mau menambah atau hari ini tepatnya kita mulai di kedalaman 78 oke pipa ke-27 masih menggunakan mata porcuing 30 menit pertama di pipa 27 ini lumayan masuk sekitar piro ya setengah meter ya mas setengah meteran lah setengah 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 batang pipa 27 sudah masuk lebih bahkan selama 2 jam selama 2 jam 3 meter pertama di hari ini pipa 27 pengangkatan pertama setengah 12 pipa 27 ganti disempo mas disempo muncet ternyata macet cek mata porcuing disempo 1 jam 2 jam po mas pagi 1 jam 2 jam 6 jam selamat menikmati 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 CWV Tirta Raharja Gander Group Bersama Cok Seno